Menggambarkan ketika dunia telah berakhir tetapi masih ada yang mampu bertahan. Inilah sembilan film tentang bertahan hidup setelah kiamat. 9. Bird Box Menceritakan perjuangan Malorie Hayes dan dua anak yang tak bernama. Mereka berusaha menaiki perahu dayung di sungai yang berarus deras. Meski menempuh bahaya, Malorie berkeras tak mengizinkan penutup mata mereka dilepas atau mereka akan mati. Kisah tersebut kemudian berbalik menceritakan lima tahun sebelum hari tersebut dan akan bergabung dengan kisah mereka saat ini. Memori lima tahun yang lalu akan menguap alasan mereka harus menggunakan penutup mata. Di mana saat itu Malorie yang tengah hamil harus menghadapi peristiwa membingungkan. Sejumlah orang tiba-tiba melukai diri mereka sendiri dan menimbulkan kekacauan. Satu persatu dari mereka tanpa alasan membunuh dirinya sendiri dan makin meluas hingga hanya sedikit yang tersisa. Malorie pun harus bertahan hidup agar tak tertular sindrom yang belum diketahui tersebut bersama para penyintas lain. 8. I am legend Berkisah tentang Robert Neville, seorang ilmuwan yang berjuang untuk menyelamatkan diri dan anjingnya, Sam, dari serangan para zombie. Neville harus bertahan hidup di sebuah kota mati yang dipenuhi oleh makhluk mengerikan bernama Darkseeker. Makhluk mengerikan tersebut terbentuk karena terpapar virus Kiprin. Virus tersebut mulanya digunakan sebagai vaksin untuk menyembuhkan kanker, namun ternyata virus tersebut berubah menjadi malapetaka. Neville menjadi manusia terakhir yang masih bertahan di kota mati tersebut. Setiap pagi, ia dan Sam harus pergi berburu hewan dan juga memasok kebutuhan makanan mereka di supermarket yang sudah tidak lagi terurus. Saat matahari masih bersinar terang, Neville dan Sam bisa menikmati hari mereka tanpa takut gangguan dari para Darkseeker. Pasalnya, makhluk mengerikan tersebut hanya bisa muncul di malam hari. 7. Mad Max Fury Road Max Rokatansky merupakan salah satu orang yang berhasil selamat dari bencana akibat serangan nuklir yang hanya menyisakan padang pasir luas. Ia kemudian ditangkap oleh pasukan Immortan Joe yang kejam, Warboys, dan dibawa ke markas Joe. Setelah peristiwa tersebut, dunia berada dalam kehancuran dan kemanusiaan menjadi hal yang sangat langka. Semua orang berusaha untuk bertahan hidup dengan melakukan segala hal. Joe memanfaatkan Max untuk mendonorkan darahnya bagi seorang warboy bernama Nooks. Joe menugaskan Imperator Furiosa untuk mengumpulkan bahan bakar menggunakan truk lapis baja yang disebut Warwick. Ketika Furiosa sedang bertugas, Joe menyadari bahwa kelima istrinya telah hilang. Ternyata kelima istri Joe kabur bersama Faryosa. Joe memimpin pasukannya mengejar Furiosa meminta bantuan Bullet Farm dan Gastown terdekat. Dalam pengejaran tersebut, Nooks ikut bergabung dengan mengikat Max di mobil sebagai pemasok darah bagi Nooks. Max pun berhasil lolos dan menahan Nooks. Namun mobil yang mereka tumpangi kemudian hancur akibat badai pasir yang terjadi. Setelah badai usai, Max mendapati Furiosa memperbaiki Rick ditemani dengan lima istri Joe. 6. The Book of Ellie Film ini bercerita perang besar yang berkecamuk di masa depan hingga menyebabkan hampir punahnya umat manusia. Di tengah-tengah dunia yang sudah berada di ambang kehancuran, ada seseorang bernama Ellie yang selamat dari perang. Ellie berusaha untuk menyelamatkan satu-satunya Alkitab yang masih tersisa di muka bumi. Pria ini mendapatkan misi untuk berjalan ke barat. Ellie mendapatkan informasi bahwa di sana ada tempat yang akan menjadi awal baru bagi peradaban manusia. Menurut Ellie, Alkitab tersebut adalah salah satu kunci keselamatan dunia. Ellie pun berpetualang menuju barat untuk menemukan peradaban baru tersebut. Selama 30 tahun, Ellie berjalan menuju barat. Saat Ellie tiba di padang pasir, dia bertemu dengan penguasa kota di sana, Charneik. Charneik mengetahui bahwa Ellie membawa sebuah buku yang sangat berharga. Ia percaya bahwa barang siapa bisa menguasai buku tersebut, maka ia dapat mengambil alih dunia. Charneik pun berusaha merebut Alkitab dari tangan Ellie. Keadaan semakin rumit setelah Ellie bertemu dengan putri Charneik, Solara. 5. Snowpier Pada suatu masa, ada semacam percobaan untuk mengendalikan perubahan iklim. Para ilmuwan menabur zat kimia ke atmosfer. Bukannya berhasil, percobaan itu justru berdampak sangat buruk bagi bumi. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh es dan suhu minus 119 derajat Celcius. Tidak ada yang bisa bertahan hidup dengan suhu seperti itu. Namun, ada sebuah kereta dengan nama Snowpier yang senantiasa berkeliling ke seluruh dunia. Kereta itu menjadi penghidupan satu-satunya bagi manusia. Snowpier yang merupakan produksi perusahaan milik Wilford menggunakan bahan bakar yang abadi. Ada sekitar seribu penumpang dalam Snowpier yang terbagi menjadi dua kelas. Kelas elit berada di bagian gerbong depan dengan berbagai kemewahan. Mulai dari segi makanan sampai fasilitas seperti kolam renang dan taman. Sementara keadaan sangat berbalik di gerbong kelas bawah. Mereka hidup berdesak-desakan dan hanya makan makanan berupa jelly yang sangat aneh. Keadaan itu membuat para penumpang kelas bawah berencana untuk memutus kesenjangan tersebut. Teman-teman sekelasnya melihat pesawat terjatuh di depan sekolah. Anak-anak dipisahkan dari orang tua oleh militer. Anak-anak dan remaja dilatih oleh militer untuk menjadi lebih kuat menghadapi serangan di bumi. Sampai akhirnya Kasih berhasil bertahan hidup dari bencana di bumi. Ada berbagai bencana alam yang terjadi seperti tsunami dan gempa dahsyat. Ada kelima tanda yang membuat bumi hancur yaitu pesawat alien melepaskan gelombang pertama. Gelombang pertama menyebabkan aliran listrik di bumi mati total. Gelombang kedua muncul tsunami besar dan gempa bumi yang menewaskan banyak orang. Gelombang ketiga muncul virus flu yang menginfeksi orang-orang termasuk sahabat Kasih. Gelombang keempat dan kelima Kasih harus bertahan dan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. 3. Aquit Place Kisah Aquit Place fokus pada sebuah keluarga beranggotakan Lee Abbott, Evelyn Abbott, serta kedua anak mereka bernama Marcus Abbott dan Regan Abbott. Mereka tinggal di sebuah rumah yang lokasinya cukup terpencil. Selama tinggal di wilayah ini, mereka harus menjaga ketenangan. Tidak boleh ada yang bersuara sedikit pun. Jika hal tersebut dilakukan, mereka akan berisiko didatangi makhluk misterius yang memang memangsa lewat kehadiran suara. Alhasil, keluarga Abbott pun melakukan komunikasi menggunakan bahasa isyarat. Walau minim komunikasi verbal, ketegangan tetap sangat terasa di sepanjang film. Aquit Place mampu menjungkir balikan emosi penonton melalui pemilihan musik yang tepat. Apalagi memang keluarga Abbott harus berjuang demi bertahan hidup dari ancaman monster asing. Berbagai upaya pun mereka lakukan, mulai dari menyiapkan ruang bawah tanah hingga memasang lampu di sekeliling rumah untuk menunjukkan tanda bahaya. Di dunia pasca apokaliptik, tahun 2929, seorang ayah dan anaknya menuju ke selatan. Mereka berharap dapat menemukan lingkungan yang hangat dan bisa dihuni karena dunia semakin dingin. Sang ayah mempunyai sebuah pistol dengan dua peluru yang bisa digunakan untuk bunuh diri jika mereka merasa hidup tidak lebih baik dari mati. Dia juga mengajarkan anaknya untuk hati-hati pada semua orang yang ditemuinya. Mereka bisa membunuh ayah dan anak itu dan menjadikannya makanan. Satu, Mortal Engins Di Mortal Engins ada kota yang mondar-mandir di atas dunia ini. Salah satunya adalah London. Salah satu orang berpengaruh di London, Thaddeus Valentine, memimpin perburuan kota-kota kecil yang akan dimangsa untuk mencari sumber daya. Di London, Valentine sangat dihormati, salah satunya oleh pemuda bernama Tom Natsworthy. Namun suatu ketika, seorang wanita yang berasal dari kota yang dimangsa London, Hester Shaw, tiba-tiba datang menikam Valentine yang akhirnya selamat meski mengalami luka. Perempuan ini merancu, mengungkap keinginan untuk balas dendam terhadap Valentine. Tom yang melihat kejadian itu, mengejar Hester Shaw yang akhirnya berhasil kabur. Namun, ia tak sengaja mendengar satu rahasia masa lalu Valentine yang membuat tokoh terpandang tersebut menendang Tom keluar dari London. Terlunta-lunta di dunia luar, Tom akhirnya hanya bisa mengekor Heater. Takdir membawa mereka bertemu dengan Anna, seorang buronan yang dikejar-kejar oleh pihak berwajib di London. Sementara Valentine memiliki rencana berbahaya yang bisa mengacaukan dunia. Hester Shaw diakini sebagai satu-satunya orang yang bisa menghentikan Valentine. Itulah 9 film tentang bertahan hidup setelah kiamat. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.